Sampai jumpa. Apakah ini lebih menjanjikan? Mungkin bisa bercerita juga Bu, bagaimana taplak meja? Apakah memang sekarang orang sudah mulai oh iya ini butuh yang ya taplak meja aja harus bagus gitu kan. Kalau dulu yaudah yang penting bisa nutup meja gitu kan. Masalah kain nggak jadi masalah. Untuk kita memproduksi barang itu kan tidak semuanya menghasilkan yang bagus, tidak? Kadang-kadang juga ada cacat, ada rejectnya. Nah kalau yang bagus kita membuat lover, taplak meja dari berbagai macam produk itu bisa kita jual di pasar. Tapi kalau misalkan ada retur, nah retur itu supaya bisa kita pakai lagi maka kita akan bikin apa itu namanya souvenir. Jadi barang-barang yang kecil. Misalkan Lips itu kan dia memerlukan barang atau bahan yang kecil. Nah dari itu kita mengambil sisa-sisa produk yang untuk taplak meja. Jadi disitu tidak banyak barang-barang yang apa itu tidak kepakai. Tapi sisa-sisa produk itu bisa kita pakai dengan produk yang lain seperti souvenir tadi. Tapi kalau bicara household ini kenapa batik Bu? Kan banyak bahan lain ya yang dipilih kenapa? Mungkin Bapak juga bisa bercerita nih ya. Ya gini Mbak zaman dulu household untuk taplak meja asalnya kan banyak sekali. Seperti pasaraya Sarina tapi sekarang justru malah sedikit Mbak yang pakai household itu kita tetap konsisten tidak pernah berubah untuk membuat sebuah apa namanya batik household itu tadi karena sekarang teman-teman sudah banyak yang branded Pak yang pakai ya vision kemudian lari ke sutra karena waktu itu trennya ke sutra kemudian lari ke sutra yang dari Troso itu ya itu tapi kami dari zaman dulu tahun 92 sampai sekarang tetap konsisten itu dan punya konsumen tersendiri gitu Alhamdulillah selama ini terutama saat itu itu dari Jepang itu kalau melihat barang kami itu seneng gitu loh waktu itu seneng sampai sekarang ini malah kadang-kadang dari Malaysia dari itu kebanyakan malah dari orang luar foreigner ya dibanding dengan domestik dengan domestik begitu Mbak oke untuk Galeria Jakarta sendiri bagaimana produknya Pak ini Pak Lili produknya Bu Umdah ini ya kebetulan di Galeria memang kita ada produk khusus untuk household tapi memang kita selektif selektif artinya household ini banyak karakternya beda-beda Mbak walaupun dari batik cuman karena kreasinya masing-masing dari para supplier nah kita bedakan kebetulan memang untuk yang produknya Candrewella ini juga unik beda dengan supplier lainnya jadi menjadi satu pelengkap di Galeria sendiri Pak Christian ini cara membaca pasar gimana karena kita lihat kan kadang sudah ada sub-subnya ini ya usaha ya yang baju-baju household household ya itu memang kejelian dari masing-masing pengusaha tentunya kan sebenarnya pasar cukup luas dan mengapa kita harus masuk ke mainstream ya mainstream itu yang semua orang bikin atau produk mitu kalau orang-orang lain bikin kita juga bikin nah justru ada sebenarnya ada banyak celah dimana kita bisa masuk dan justru disitu pemainnya tidak terlampau banyak sehingga persaingannya juga tidak begitu keras di sub kategori yang tadi ya seperti umpamanya material dasarnya ya batik tetapi kan aplikasinya bisa tidak harus ke fashion bisa ke household bisa ke pernak-pernik bisa ke hiasan jadi ya memang begitulah seharusnya kita melihat peluang pasar itu sebenarnya pilihan ya kita mau masuk ke mainstream atau kita mau masuk ke niche marketnya ke celah pasar celah-celah apa sih yang belum dimasukin orang lain gitu ya bahkan sekarang kalau dibilang tadi oleh Pak Tolib jarang gitu tadinya banyak justru sekarang bertumbangan jadi saingannya malah sedikit ya tapi tantangannya kan untuk apa ya model kualitas ya apa sih daya tarik produk itu sendiri Pak itu gimana tuh agar kelihatannya tuh lain dari yang lain dari pewarnaan Pak ternyata mereka itu tertarik kepada warna itu warna-warna yang saat itu kita membuat misalnya warna A karena customer-customer sesuai dengan apa laporan dari SPG kami yang ada di lapangan akhirnya kita meramu oh ternyata warna ini kita kombinasi selalu kita punya apa namanya punya inovasi untuk apa untuk pewarna itu agar mereka tidak tidak monoton warna-warna itu memang ada batik yang lain yang memang kayak warna apa sogan ya ada yang dari dulu sampai sekarang ada tapi memang tapi kita akhirnya tidak itu tidak warna-warna yang klasik tapi sudah ada warna-warna modern karena perpaduan berbagai macam warna tadi gitu motif juga begitu ketika kita membuat wayang ternyata laku ya kita wayang satu saat kita membuat gajah gambar gajah ternyata laporan dari SPK dan kita tahu penjualannya agak lumayan akhirnya gajah kita berbanyak itu sesuai dengan trend lah keinginan customer gitu pernah gak stoknya overstock gitu ini nih kalau overstock gimana bu kalau overstock sih enggak juga sih enggak kita ngikutin pasar kalau memang dari SPG kita info info kan dari SPG mbak ya kalau dari SPG ibu yang banyak laku dari motif wayang berarti kita banyak memproduksi itu di motif-motif wayang kalau dia bilang banyak yang gajah gitu kita bikinnya dibanyakin yang gajah gitu tapi di samping itu juga ada motif-motif lain bunga tapi justru kadang pernah gak motif yang tidak diduga-duga itu bikinin sedikit tapi justru yang banyak dicari orang itu pernah mbak saya ada motif kita kan ada beberapa motif ada cap ada tulis ada cap itu juga ada cap perada terus ada juga yang bordir gitu nah bordir ini kan baru-baru berapa lama ini saya mencoba untuk membuat bordir ternyata dari pasar itu alhamdulillah banget jadi banyak-banyak yang laku kadang-kadang ibu kok barangnya kok gak dateng-dateng aduh padahal kita untuk membikin produk itu kan butuh waktu sampai berbulan-bulan iya nanti kita lanjutkan ya di Elisner 25 menit dari posisi 10 pagi